Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Tantri Serawati dengan NIM 12190381 Saya Jessica Gini Arlin dengan NIM 12190645 Saya Caya Akim Nengsi dengan NIM 12190296 Dan saya Nia Wulandari dengan NIM 12190466 Kami mahasiswa UBS Ikarawang dari kelas 12-2C14 Akan mempresentasikan proyek kuas Yang berjudul penerapan database pada toko bunga flora-flori Terima kasih telah menonton! 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 tembok! menonton! 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 Pertanyaan di atas dapat disimpulkan, satu, program database ini memudahkan dalam penyajian laporan yang akurat mengenai pendataan serta pengaruhnya terhadap persediaan. Yang kedua, memudahkan dalam proses pengecekan atau pencarian data yang dibutuhkan terkait pada pendataan serta pengaruhnya terhadap persediaan. Setelah perancangan sistem ini dilakukan, terdapat beberapa sarannya itu 1. Agar selalu dipercaya oleh pelanggan dan calon pembeli, maka hendaknya pihak atau pemilik toko online selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang dibutuhkan. 2. Perlu adanya pengembangan dari segi desain, kelengkapan, dan detail produk, serta cara pembayaran dan pengiriman yang cepat dan mudah berpannya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!